Pemkap Telukundama kini telah menunjukkan kemampuan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berdaya saing. Hal ini dibuktikan dengan predikat B yang diperoleh Pemkap Telukundama terhadap hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKIP. Penetapan SAKIP dengan nilai B kepada pemerintah Kabupaten Telukundama merupakan kabupaten terbaik di Tanah Papua. Dalam hal pengelolaan administrasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dengan dirainya predikat SAKIP dengan nilai B, orang nomor satu di Kabupaten Telukundama itu, mengajak seluruh ASN untuk meningkatkan kinerja dengan lebih baik. Sasa saja jika membanggakan diri dengan nilai B, namun kata Bernadus tidak ikut terbuai dengan predikat yang disandang, sebab SAKIP akan dinilai setiap tahun dan tidak menutup kemungkinan nilai tersebut berubah. Bupati Kabupaten Telukundama Bernadus A. Imburi telah menerima piagam penghargaan yang berlangsung diberikan oleh Kemenpan Herbe di Yogyakarta pekan lalu itu. Imburi katakan prestasi dengan peringkat B yang diraih oleh Pemkap Telukundama merupakan hasil dari kerja keras seluruh ASN Pemkap Telukundama. Dalam hal ini kepala bagian organisasi dan staf sebagai bagian yang bertanggung jawab langsung pada SAKIP dan juga kepada seluruh pimpinan opode dan staf yang terlibat dalam penyusunan SAKIP. Marilah kita terus bekerja demi kemajuan dan keberhasilan daerah ini. Kita semua dipilih sebagai ASN untuk berbuat yang terbaik bagi daerah ini. Saya juga menyampaikan terima kasih atas penghargaan di tetap penyikapan Telukundama sebagai salah satu Kabupaten yang terbaik di Tanah Papua. Penilaian dan penghargaan ini patutlah disyukuri dan dibanggakan. Perlu diketahui sebelumnya pada tahun 2017 dan 2018 lalu, Kabupaten Telukundama hanya meraih oleh C atas hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. Dari Telukundama, Solvirum Kore mengabarkan. Terima kasih telah menonton!